Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat siang, Pemirsa. Gubernur Jawa Barat, Tuan Kamil mengatakan 20 daerah di Jawa Barat akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB proporsional pada 11 Januari hingga 25 Januari 2021. Penderapan PSBB proporsional di Jabar merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Menurut Emil, penderapan PSBB proporsional sama dengan PPKM, yakni membatasi mobilitas masyarakat. Jawa Barat menerapkan PSBB proporsional karena selama ini telah diterapkan untuk menekan penyebaran COVID-19. Untuk wilayah Jawa Barat, pemerintah pusat menginstruksikan PPKM wajib dilakukan di Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, dan wilayah Bandung Raya. Namun demikian, PPKM tidak terbatas hanya untuk daerah tersebut apabila penanganan COVID-19 semakin buruk, PPKM bisa diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan penilaian, terdapat 20 daerah di Jabar yang akan menerapkan PSBB proporsional. Sebelum penerapan PSBB proporsional, Rituan Kamil menginstruksikan Sekretaris Daerah Provinsi Jabar untuk intens berkomunikasi dengan 20 daerah terkait sosialisasi penerapan PSBB proporsional. Penerapan PSBB proporsional di 20 daerah akan diperkuat dengan peraturan gubernur yang akan segera diterbitkan. Mudah-mudahan dengan PSBB ini dikombinasi dengan pemberian vaksin, kita akan melihat bulan Januari ada penurunan kasus pandemi COVID-19 di Jawa Barat. Pak Sekda sedang berkoordinasi dengan semua daerah di hari Jumat ini dan Sabtu untuk Senin mulai disosialisasikan. terkait apa-apa yang menjadi standar dalam pelaksanaan itu tentu nanti bisa ditanya ke pihak yang lebih detail.